Itu juga yang, aduh harga properti terus naik, gaji saya tidak naik lagi. Nah, makanya sekarang ini justru saat yang tepat, kalau teman-teman mau beli properti. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di Podcast On The Go, barengan sama saya Rani Kajamil, dan untuk hari ini, saya sih ingin ngobrol-ngobrol tentang rumah. Nah, kalau misalnya yang lagi nonton terus berpikir, apa itu rumah? Rumah itu adalah tempat kita berteduh, tempat kita bersenang-senang, apapun semua kita bisa lakukan di rumah. Nah, cuman sekarang ini juga kan orang-orang banyak yang ngerasain kalau, wah saya bisa gak ya beli rumah? Nah, karena sampai saat ini rumah masih menjadi sebuah kebutuhan primer. Jadi, kayaknya kurang afdol lah, kalau misalnya kita sudah kerja, sudah ngumpulin uang, terus tiba-tiba belum bisa punya rumah. Karena rasanya beda, punya rumah sendiri sama nyewa atau ngontrak, itu rasanya akan beda. Nah, di kala pandemi seperti sekarang ini, banyak juga orang yang ngerasa, saya sanggup gak ya beli rumah? Bisa gak nih saya beli rumah dengan kondisi yang sekarang seperti ini? Atau mungkin juga, kamu sekarang udah ngerasa, wah saya udah punya uang nih untuk beli rumah, tapi kayaknya mendingan milih nongkrong deh. Atau mungkin juga, kamu udah nyiapin uangnya, tapi ternyata sekarang harga tanah sudah semakin tinggi, kebutuhan juga meningkat, akhirnya saling kejar-kejaran nih. Gak kesampean lah untuk beli rumah ini. Waduh, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan rumah? Kalau gitu mendingan kita langsung ngobrol aja, sama orang yang memang kayaknya lebih capable ya, lebih punya kapabilitas untuk ngobrol ini. Karena kalau saya, saya juga sekarang masih mencari rumah, mudah-mudahan dengan kita ngobrol, kita bisa menemukan jalan keluarnya. Oke, langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama, kayaknya lebih enak nyebutnya Mbak Aja ya, Mbak Ayu ya, Mbak Ayu Pertiwi, ini adalah VP Consumer Loans dari Bang Mandiri. Betul ya Mbak? Betul sekali Dika, sore. Sore, eh boleh loh Mbak kan kita kan udah menyesuaikan protokol kesehatan? Protokol kesehatan ya, jaraknya sudah cukup. Jarak sudah cukup? Boleh. Biar lebih enak ngobrolnya Mbak? Nah, aduh enak kalau ngobrol sama yang cantik gitu kan ya, bawaannya tuh senang gitu. Apa kabar Mbak Ayu? Sehat, baik mudah-mudahan Dika juga sehat ya. Insya Allah, insya Allah kita bisa sehat selalu ya. Dan juga podcast on the go kali ini, terselenggara atas kerjasama suara.com dengan Bang Mandiri. Jadi terima kasih untuk kerjasama ini, karena banyak sekali bisa membukakan mata-mata orang-orang, mungkin nggak cuma dari seumuran saya kali ya Mbak ya, kayaknya juga sekarang banyak-banyak orang yang, aduh ingin punya rumah nih, tapi gimana caranya? Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol mudah-mudahan bermanfaat nih ya, informasi yang kita obraukan pada sehari hari ini. Betul, karena kita pingin punya rumah, soalnya saya sering dicengin Mbak, sering dibercandain, ampun, kelomang aja punya rumah, kadang ganti-ganti rumah, masa lo nggak punya? Ya, disandingin sama kelomang. Iya, nggak keren dong ya. Iya, makanya nggak keren. Cuma gini, mungkin hal yang pertama yang banyak ditanyain sama orang-orang ya Mbak, sebenarnya aman nggak sih untuk ber, apa ya, jatuhnya sebenarnya? Beli properti di situasi sekarang ini, saat pandemi. Nah, malah justru kondisi sekarang ini, langkah tepat ya, kalau kita itu beli properti. Karena kondisinya kan memang sekarang lagi tidak mendukung ya situasinya, dan justru itulah harga properti sekarang ini tertekan. Jadi kalau kita memang punya kemampuan finansial, kita masih berpenghasilan, sangat tepat kalau beli properti sekarang. Oh gitu, ya soalnya juga semuanya kena imbas dari pandemi, akhirnya jadinya ternyata harganya jadi paling lumayan. Harganya terkekan, jadi teman-teman developer, ataupun mungkin penjual ya, memang yang sekarang ini mau melepas unit, propertinya itu tentunya nggak bisa nih, pasang harga yang mungkin sebelum tahun-tahun sebelumnya, sebelum terjadi kondisi COVID ya, tahun 2010, 2012, 2013, itu di saat itu kan harga properti itu kenaikannya sangat luar biasa. Mungkin dalam periode setahun, itu kenaikannya bisa sampai 30%, bahkan ada yang 40%. Oh iya, tinggi ya. Sementara kalau kenaikan gaji kita berapa nih, setahun. Ya, mohon maaf, kadang-kadang saya nggak naik. Itu juga yang, aduh harga properti terus naik, gaji saya tidak naik lagi. Nah, makanya sekarang ini justru saat yang tepat. Kalau teman-teman mau beli properti, sudah harganya mungkin ya, apa namanya, harga yang benar-benar bersahabat. Kemudian juga yang kedua, teman-teman developer itu mengeluarkan gimmick-gimmick sangat banyak. Benar, benar, benar. Benefit-benefit buat customer-nya. Kemudian juga dari perbankan, dari bank mandiri tentunya, yang men-support untuk masyarakat, teman-teman yang mau beli properti, tapi perlu support fasilitas KPR. Nah, sekarang ini kita juga mengeluarkan suku bunga itu sangat rendah. Oh, nah ini, jadinya menurut saya juga, buat yang lebih pernah nonton, kalau misalnya banyak yang bilang, aduh cocok gak ya berinvestasi di properti gitu ya, untuk saat pandemi sekarang ini. Kayaknya emang benar sih, ngeliat banyak sekali iklan-iklan yang bilang, kayak, ini harganya udah paling murah. Ya kan, banyak developer yang bilang kayak gitu kan ya mbak ya. Terus juga semakin banyak juga orang yang, ya sekarang kita mau melakukan banyak kegiatan, pasti dari rumah. Harus dari rumah kan. Harus dari rumah. Sudah setahun lebih ya. Betul. Setahun lebih semua masyarakat, gak cuma di Indonesia. Benar. Seluruh dunia itu dianjurkan lebih banyak stay di rumah. Betul. Melakukan semua aktivitas dari rumah. Bekerja, beribadah, belajar anak-anak sekolah secara online, kemudian juga melakukan aktivitas olahraga, ataupun aktivitas yang lain itu, sebisa mungkin dilakukan dari rumah. Iya. Sekarang ngebelanja juga online. Betul. Sehat tidur-tiduran, ada yang ngetok, paket. Paket datang, kiriman datang. Tinggal keluar rumah, masuk lagi. Jadi berarti kita perlu tempat tinggal yang nyaman ya. Tentunya yang sangat, apa namanya, ya layak lah, buat kita sehari-hari. Dan juga, kalau misalnya, pertanyaan berikutnya adalah, jadi kita tuh sebaiknya berinvestasi, beli properti dengan cara cash atau KPR sebenarnya, kalau dengan kondisi, kondisi sekarang ya. Iya, sekarang. Nah, sebenarnya, properti selain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya, karena kan memang itu salah satu kebutuhan utama kita hidup. Betul. Tentunya juga properti itu bisa sebagai alternatif untuk berinvestasi. Nah, investasi itu kan ada yang sifatnya finansial, ada yang non-finansial. Kalau finansial itu misalnya kita, seperti tabungan, deposito, saham, reksadana. Nah, kalau yang non-finansial kan seperti logam mulia, benda-benda antik, kemudian tanah, properti. Nah, itu bisa sebagai alternatif untuk kita berinvestasi. Nah, masing-masing itu memang ada kelebihan gitu kan ya, dan ada juga kekurangannya. Nah, kalau kita misalnya mau berinvestasi dalam bentuk finansial, misalnya dalam bentuk tabungan, deposito, sekarang bunganya kan rendah ya. Betul. Kayaknya nggak berasa itu ya, endapannya itu untuk apa namanya, suku bunganya. Kemudian kalau kita misalnya mau berinvestasi dalam bentuk resah dana atau saham, kalau kita misalnya nggak punya waktu untuk disiplin, ketat, monitor pergerakan saham, mungkin juga sangat riskan ya. Betul sekali. Dan sekarang kan kondisinya fluktuati. Masih sangat tajam sekali lah naik turunnya. Dan saya juga sudah jeblok, terima kasih. Sudah pengalaman sendiri ya. Sudah jeblok sekali mbak. Memang dia kelebihannya itu bisa setiap saat, kalau kita butuh dana cash, bisa segera diuangkan ya, dicairkan. Nah kalau untuk yang dalam bentuk non-finansial, contohnya properti lah ya. Nah itu kecenderungannya relatif lebih aman sekarang ini. Dan untuk investasi jangka panjang, justru jauh lebih menguntungkan. Karena tentu nanti akan ada kenaikan nilai dari capital gain property itu sendiri. Dan apa namanya, sepanjang pengalaman nih, tentu Dika juga tahu bahwa harga properti itu kan enggak ada rumusannya harga turun ya. Setuju, setuju mbak. Tidak ada harga rumah sekarang, tadinya cuma sekian, tiba-tiba naik 100 persen. Kaget, kaget, kaget mbak. Sejelek-jeleknya, harganya mungkin tetap. Betul. Kalau misalnya di luaran ada yang, oh harganya itu kemarin dijualnya turun gitu ya. Di bawah itu ya. Nah itu mungkin case by case ya. Pemiliknya mungkin lagi butuh uang cepat, sehingga dia ya sudah lah mengikhlaskan untuk bisa dijual cepat dengan harga mungkin di bawah harga pasar. Karena dia butuh dana case. Walaupun mungkin ya mbak ya, kalau misalnya ngomongin soal kayak ada yang special case. Kayak gitu ya. Special case orang ingin jual cepat gitu. Tetap aja kayaknya udah di atas harga dari dia beli. Mungkin harganya dibandingkan harga yang sekarang mungkin lebih rendah. Tapi kalau dari dia beli pertama kali dulu sudah mendapatkan capital gain. Nah itulah keuntungan kalau misalnya kita berinvestasi dalam bentuk property. Kemudian tadi Dika juga nanya, kalau mau beli property sekarang itu sebaiknya belinya cash atau pakai fasilitas KPR gitu kan. Nah sekarang ini kan kondisi lagi seperti sekarang ya. Belum stabil seperti sebelum terjadi kondisi COVID. Tentunya kita juga harus mempersiapkan diri, punya tabungan. Kalau misalnya kita sudah punya dana untuk beli property secara tunai, tapi langkah lebih baik menggunakan fasilitas KPR dari bank. Pertama kenapa sekarang ini bank itu suku bunga untuk KPR itu sangat rendah. Selama Bang Mandiri ini ya menyalurkan fasilitas KPR baru tahun ini suku bunga lagi paling rendah. Waduh ini bagus nih. Ayo dong sudah mendengar nih ya tadi yang pertama tuh suku bunganya sangat rendah. Nah kemudian yang kedua tadi uangnya yang harusnya kita bayarkan secara tunai untuk beli property bisa kita simpan untuk tabungan atau bahkan untuk kita alokasikan untuk keperluan yang lain. Atau malah untuk berinvestasi lagi. Iya betul. Yang akhirnya nanti misalnya sudah mendapat investasi dari situ kita bayarin untuk si KPRnya. Gitu jadinya ya bisa saling nutupi gitu. Atau nambah lagi investasi yang lain gitu kan. Kemudian juga yang ketiga biasanya kalau kita mau beli property kan pengennya yang baru nih dari teman-teman developer. Karena kan nanti diharapkan ada kenaikan tadi. Apalagi misalnya untuk pengembangan proyek perumahan yang baru. Biasanya kalau kita beli di awal-awal itu tentu akan menikmati nih. Benar. Nanti kenaikan dari harga property di situ. Nah biasanya kalau dari developer itu kondisinya kan dia masih inden. Bangunannya belum jadi. Kemudian juga sertifikat mungkin masih dalam proses pemecahan per unit. Per covering. Nah berarti kalau kita beli secara tunai kita belum bisa langsung merasakan manfaat dari property itu. Karena belum bisa langsung kita gunakan. Kemudian juga sertifikatnya kita belum bisa langsung balik nama. Ke atas nama kita. Nah kalau kita menggunakan fasilitas KPR dari bank mandiri. Terutama berarti kita sharing nih resiko gitu. Karena kan bank mandiri yang akan membantu untuk menjaga nih ya. Karena kan tadi pembayaran ke developernya itu by progress. Sesuai dengan pembangunan dari property itu sendiri. Jadi memang lebih menguntungkan kalau menggunakan fasilitas KPR saat ini beli property. Betul, dan juga yang kita mungkin bisa rasain ya. Kalau misalnya kita beli property dari developer yang memang sedang membangun. Misalnya sedang membangun dari awal gitu. Biasanya tuh banyak banget ada bonus-bonusnya lagi gitu. Dari mereka kan. Dapat bonus dari developer. Dapat juga tadi dari suku bunga. Rendah, rendah gitu kan. Kemudian juga tambahan nih benefit dari teman-teman developer. Ada yang mereka mengeluarkan program biaya KPR di cover oleh developer. Tuh, ya rata-rata kayak gitu ya. Iya, terus juga sekarang ini pemerintah mengeluarkan regulasi terbaru yang berlaku per 1 Maret kemarin. Terkait dengan don't payment. Biasanya kan kalau teman-teman mau beli property belum cukup nih. Iya DP-nya belum nih. DP-nya belum cukup. Nah sekarang gak perlu khawatir lagi karena pemerintah sudah memberikan kelonggaran, kemudahan. Untuk masyarakat, untuk teman-teman yang mau beli property tuh gak perlu menyediakan don't payment. Bisa 100% dibiayai oleh bank mandiri. What? Ini saya baru tahu nih. Nampak sudah mulai banyak yang tertarik dong. Ya kan mendengar DP-nya bisa langsung di handle sama bank mandiri. Iya. Karena kalau misalnya kita beli cash terus ternyata bangunannya belum jadi, kan kita tidak mungkin tidur di bangunan kosong ya mbak ya. Dan sayang uang kita udah langsung dibayarkan 100%. Padahal mungkin kita masih ada kebutuhan nantinya. Nah betul. Kemudian juga pemerintah selain tadi mengenai kelonggaran don't payment, pemerintah juga memberikan kelonggaran terkait dengan PPN. Pajak bertambahnya. Kalau kita beli property kan kita punya kewajiban bayar PPN 10%. 10% betul. Nah sekarang ini pemerintah mengeluarkan insentif untuk masyarakat yang beli property di periode Maret sampai dengan Agustus itu tidak perlu membayar PPN 10%. Ditanggung oleh pemerintah. Oh gitu ya mbak. Iya harusnya kita bayar nih 10%. Iya iya. Nah untuk yang transaksinya maksimum sampai dengan 2 miliar PPN 10% itu ditanggung oleh pemerintah. Sampai berapa miliar mbak? 2 miliar. Nah. Jadi. Menarik. Dicatat itu kan? Iya dicatatat ini. Ini kayaknya yang sambil nonton sambil dicatatatin sih. Iya. Oh ini ya mbak ya. Oh ini ya gitu. Nah kalau misalnya ternyata harga property nya itu lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Itu 50-50. 50% ditanggung oleh pembeli. 50% nya ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah jadi masih juga lumayan. Masih ada keringanan lagi ya. Iya 50% nah inilah sebenarnya saat yang tepat di situasi sekarang untuk beli property. Karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh developer atau penjual yang mungkin tadi lagi butuh uang gitu kan. Kemudian dari perbankan bank mandiri khususnya memberikan penawaran suku bunga sangat rendah. Kemudian juga ringan down payment nya. Pemerintah memberikan kelunggaran terkait dengan down payment maupun pajak PPN 10% tadi. Ih banyak banget ya. Ternyata saya baru tahu kayak gini loh mbak. Untung kita ngobrol loh mbak. Iya. Akhirnya saya mikir mau aduh kayaknya. Semakin termotivasi ya. Untuk beli property sekarang. Betul daripada uangnya buat nongkrong tetapi gak jelas mbak. Nongkrong doang dapetnya. Saya waktu itu nongkrong bisa sampai seminggu hampir tiap hari mbak. Cuma dapet masuk angin jadinya kan. Nah sekarang ini kan dengan banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh pemerintah maupun perbankan maupun teman-teman developer. Sekarang transaksi property itu luar biasa. Oh gitu ya. Jadi jangan sampai tidak kebagian. Iya ini nih yang paling penting sebenarnya. Semakin. Ini kan orang udah makin banyak yang tahu. Orang makin banyak yang tahu. Orang pasti bakalan berlomba-lomba dong. Karena banyak sekali tadi kemudahan. Kemudahan kemudahan gimmick gimmick. Karena belum pernah nih teman-teman developer itu mengeluarkan gimmick gimmick yang sangat banyak sekarang ini. Baik dia itu diskon harga. Harga yang betul. Kemudian juga ada yang langsung full furnish juga. Oh iya benar. Ada kan beberapa property. Pasti juga dengar nih ya informasi. Pokoknya langsung menghuni. Tinggal bawa. Tinggal bawa badan. Bawa badan, baju. Semuanya beli property udah lengkap. Iya iya iya. Isinya. Biasanya kita kan bingung. Kalau beli property begitu serah terima kosong ini. Gimana nih cara misinya. Kebeneran cuman punya ini doang ya mbak ya. Punya karpet lampung gitu ya. Palembang ya. Cuman kasur Palembang doang. Sekarang ini banyak sekali teman-teman developer yang mengeluarkan produk-produk full furnish juga. Jadi sangat meringankan lah. Buat kita yang memang lagi cari property. Iya iya. Nah ini kalau misalnya buat pekerja informal gitu. Misalnya kayak saya nih mbak. Saya kan pekerja informal dan juga pekerja profesional. Terus pingin punya hunian. Tapi secara KPR nih mbak. Nah itu ada gak sih? Maksudnya ada. Dimungkinkan gak? Iya betul. Sebenarnya kalau kita mau memberikan fasilitas KPR itu yang penting. Calon customer-nya ini. Calon debitur kita itu punya penghasilan. Itu dia punya penghasilan. Karena kan sebenarnya bank itu kan tujuannya membantu ya. Membantu customer nasabah yang mau beli property tapi dia menginginkan support fasilitas KPR. Dia gak mau bayar secara tunai. Ataupun memang belum mampu bayar secara tunai. Makanya dia perlu support sehingga bank itu ingin membantunya benar-benar biar nasabah yang lagi butuh property itu terbantu. Bukan terbebani. Nah itu intinya bukan terbebani. Jadi memang harus berpenghasilan. Dan nanti akan dihitung rasionya antara penghasilan setiap bulan dengan besarnya angsuran fasilitas KPR itu berapa. Tentu ada prosentasenya ya. Karena kan kita juga hidup gak tentu gak mau dong penghasilan kita mayoritas untuk membayar kewajiban. Karena kan harus ada cost livingnya kita kan. Ya benar-benar gak semuanya tersedot akhirnya hanya untuk misalnya bayar kewajiban-kewajiban apapun gitu ya bayar. Tapi kitanya malah gak bisa hidup juga kan. Ya harus ada proporsionalnya. Benar. Sebagian untuk membayar kewajiban angsuran kita. Sebagian untuk biaya hidup kita sehari-hari. Kalau yang sudah berkeluarga sudah punya anak tentu juga punya kewajiban. Pendidikan anak segala macam. Nah itu harus semuanya ada porsi-porsinya. Nah itulah harus teman-teman yang memang memerlukan support. Fasilitas KPR tentu juga harus melihat nih ya. Penghasilan saya berapa ya setiap bulannya. Nah tentu properti yang mau dipilih yang sesuai dengan kemampuan dulu. Betul. Itu yang paling penting ya. Jangan soal-soal tiba-tiba. Wah saya bisa nih yang 5M. Padahal penghasilan cuma 200 ribu. Tidak bisa ya maaf ya. Tolong teman-teman ya. Jangan selalu aneh ya. Itu salah satu apa namanya mungkin clue ya atau strategi ya. Kadang kan kokannya permohonan aku gak disetujui ya. Nah ini karena mungkin kurang pemahaman dari calon nasabah yang bersangkutan. Antara kemampuan dengan keinginan. Betul sekali. Jadi udah, wah udah mengebu-ngebu-ngebu. Namanya sampai belibat ya. Gebu-gebu, sudah mengebu sekali kayak. Wah saya sih sebenarnya bisa yang segini. Tapi ternyata pendapatannya tidak seperti itu. Jadi kan harusnya sama ya mbak ya. Ya. Ada yang proporsionalnya harus bagus gitu. Ada juga buat living cause, ada untuk kewajiban. Ya. Dan semuanya bisa dibagi. Karena kalau namanya keinginan ya wajarlah. Semua pasti pengennya beli properti langsung yang besar gitu kan ya. Yang mungkin yang mewah yang ini ya. Tapi harusnya ya kita lihat kemampuan kita seberapa. Kita sesuaikan. Sehingga saat kita apply itu prosentase disetujui oleh bank itu. Lebih tinggi. Lebih tinggi ya kemungkinannya. Nanti dengan berjalannya waktu tentu kehidupan kita juga akan semakin membaik. Meningkat kita bisa upgrade juga dengan properti kita. Ya jadi intinya punya penghasilan. Ada penghasilan tadi mbak ya. Karena biar tidak membebani nasabah yang bersangkutan. Karena kan kita tujuannya adalah membantu ya. Untuk memiliki properti hunian. Apapun jenis propertinya. Iya ya. Karena kan kadang-kadang juga ada yang. Wah saya ingin harga yang sekian M gitu. Padahal penghasilannya. Wah saya tidak segitu gitu. Akhirnya tidak disetujui. Karena kan antara penghasilan dia dengan kewajibannya mungkin tidak sebanding ya. Iya ya ya. Atau bahkan mungkin lebih besar. Hitungan angsuran KPRnya. KPRnya. Daripada penghasilan dia setiap bulan. Iya ya. Yaitu kadang-kadang misalnya keinginannya tinggi. Iya. Tidak dibarengi dengan kemampuan. Betul. Kayak gitu ya mbak ya. Dan juga kan kalau misalnya kayak gitu bisa beli yang kecil dulu. Terus nanti abis itu kalau ada rejeki lagi dibesarin lagi. Upgrade ya. Upgrade. Sama seperti kehidupan kita juga tentu punya harapan untuk meningkatkan ya. Nah nanti dengan berjalannya waktu kita bisa upgrade hunian kita, properti kita. Tapi tidak memberatkan. Nah ini juga sih. Ya ini juga sebenarnya jadi pengalaman buat saya juga sih mbak. Soalnya kemarin kan sempat saya mau sempat beli rumah. Kan saya sempat gak tahu nih. Saya kan kerjanya sebagai profesional aja. Bekerjanya gak tidak, bekerja sebagai karyawan gitu. Terus sempat bingung aduh gimana aneh bisa gak ya pakai beli ini, beli ini. Yang penting tadi berpenghasilan apapun ya pekerjaannya entah dia sebagai seorang karyawan atau sebagai profesional atau sebagai wira swasta. Yang penting penghasilan dia setiap bulan itu bisa diverifikasi oleh bank pasti juga akan disupport. Oh gitu ya. Jadi yang pentingnya tadi ya poinnya adalah punya penghasilan. Punya penghasilan. Punya penghasilan. Punya penghasilan. Punya penghasilan. Punya penghasilan. Punya penghasilan rutin setiap bulan ya. Yang akhirnya tadi penghasilannya rutin. Bukan hari ini berpenghasilan, bulan depan tidak berpenghasilan. Itu sedikit susah ya teman-teman ya. Tolong ya. Tolong ya kalau itu ya. Sama ingat ini adalah penghasilan. Tidak menerima jasa. Jadi maaf KPRnya adalah ini KPR kita butuh penghasilan, kita tidak butuh dihibur. Jadi ya mohon maaf. Jadi mohon maaf aja mohon maaf kalau misalnya ada yang Mbak Yu tapi saya bisa kok nelen api. Nggak perlu, tidak perlu. Kita tidak perlu itu, kita perlu sisilannya dalam bentuk uang ya. Karena kan nanti untuk pembayaran aksurannya bagaimana. Betul, kan nggak mungkin disuruh nelen api terus. Pegel loh nelen api terus. Ntar uangnya terbakar dong. Nanti kebakaran. Jadinya tidak masuk akal kalau gitu. Ingat punya penghasilan. Cuman kayak gini, ini juga pasti juga banyak ya. Yang akhirnya mungkin sekarang lagi pada nonton. Terus baru mulai tersadarkan. Wah ya juga ya. Kayaknya saya harus punya hunian gitu. Sebenarnya ada kata terlambat nggak sih Mbak untuk punya hunian? Sebenarnya nggak ada lah kata terlambat ya untuk beli properti. Daripada nggak punya sama sekali. Ya setuju. Tapi alangkah baiknya kita itu mulai memikirkan untuk beli hunian, rumah. Sejak awal kita punya penghasilan. Karena nanti dengan semakin berumur, semakin punya angka, harga properti makin kesana kan makin tinggi. Iya betul sih ya. Kalau kita menunda-nunda untuk beli properti, beli rumah itu khawatirnya nanti nggak kekejar lagi harga properti dengan penghasilan kita. Iya, iya, iya. Dan juga ya balik lagi sama umur produktif ya Mbak ya? Iya usia produktif. Usia produktif ya. Karena kalau misalnya mau beli propertinya dengan menggunakan fasilitas KPR dari bank. Nah itu tentu juga harus diperhatikan usia kita sudah berapa. Kecuali kalau kita beli propertinya mau bayarnya secara tunai. Nah itu mungkin nggak ada isu lah. Mau beli di usia berapapun ya nggak masalah. Tapi kalau perlu support fasilitas KPR dari bank tentu juga akan dilihat usianya sudah berapa. Karena kan pasti setiap perbankan itu punya policy juga bahwa dia akan membatasi sampai usia tertentu bisa diberikan fasilitas KPR. Kalau misalnya kita apply-nya itu setelah usianya kita mungkin di atas 45, di atas 50 tahun berarti tenor KPR yang diterima semakin pendek. Kalau tenor KPR-nya semakin pendek konsekuensinya angsuran KPR-nya semakin besar. Betul. Tapi kalau misalnya tenor KPR-nya itu panjang berarti angsurannya bisa kecil, lebih ringan. Iya, iya, iya. Itu juga memang saya rasain sih di beberapa ya mungkin juga kayak gini. Ada yang lagi pada nonton teman-teman semuanya lagi pada nonton ngerasain mungkin ayah, ibunya atau orang tuanya. Terus ngeliat cicilan KPR-nya kayak murah sekali ya kayak gitu ya. Kayak, iya tahu itu berapa lama kan. Yang tidak tahu kan tenornya kan. Tenornya berapa lama kan gitu. Jadi semakin kita bisa mulai dari awal. Awal, sejak dini berpenghasilan itu akan lebih meringankan kita. Betul, betul sih. Jadi tidak terlalu memberatkan ketika misalnya kita punya pendapatan 100% ya kita ada banyak, lumayan banyak si spare-nya gitu ya. Paling enggak 30% itu untuk kewajiban beli properti tadi, angsurannya. Betul, 30%. Tapi itu juga yang, tapi benar enggak sih Mbak kalau misalnya kita harus mikirin minimal kita 30% dari pendapatan untuk? Ya sebenarnya tergantung besarnya income kita. Semakin tinggi income kita, rasio prosentasenya itu juga semakin tinggi. Ada yang 30%, 40%, 50%, bahkan ada yang sampai dengan 70% rasionya. Serius Mbak? Iya. Karena balik lagi tergantung besar income kita berapa. 5 juta, 10 juta, 10 juta, 20 juta, di atas 20 juta, di atas 30 juta, di atas 50 juta. Nah itu kalau semakin besar income kita tentu bank itu juga berani memberikan prosentase rasio tadi itu juga lebih tinggi. Oh, nah ini bisa jadi salah satu tips ya. Siapa tahu nih, misalnya ada yang lagi butuh tips dan trik untuk bisa ngewujudin punya hunian impian. Khususnya juga mungkin buat milenial yang lagi nonton atau enggak juga buat semua orang yang memang dari kemarin udah punya, harus punya hunian, harus punya hunian gitu ya Mbak ya. Sudah punya keinginan harus segera dieksekusi. Betul, jadi tips yang tadi juga berarti termasuk ya Mbak ya, harus dipikirin berapa presentase dari. Iya, berapa income kita itu di range berapa. Di range dulu, oke. Karena semakin tinggi income kita tentunya rasio prosentase tadi juga semakin besar. Iya. Tapi paling tidak secara umum nih ya, rata-rata itu maksimum 50% lah gitu, lebih aman. Iya, iya, 50% untuk kebutuhan property yang segala macam, 50% untuk living cost. Iya, betul. Oke, selain itu apa lagi nih Mbak tipsnya untuk? Tipsnya ya, biar setiap permohonannya itu bisa disetujui. Ah bagus, ini namanya KISI-KISI SNMPTN ya. Jadi ingat, KISI-KISI ya jaman sekolah. Ini dia KISI-KISI ya. Jadi tadi harus melihat kemampuan kita, antara kemampuan dengan keinginan harus bisa dibedakan. Jadi harus bisa memilih harga property yang tepat, sesuai dengan kemampuan penghasilan kita setiap bulan. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus aware terhadap fasilitas yang sudah kita miliki. Misalnya nih, yang sepele aja deh, kartu kredit. Oh iya. Nah, kartu kredit itu kadang kita kalau lagi jalan di mal, di pusat perbelanjaan, atau di supermarket. Banyak kan, sampai sekarang itu masih banyak tim marketing dari salah satu bank yang menawarkan buka kartu kredit hanya dengan menyerahkan fotokopi KTP. Iya bener. Nah, kadang kita mungkin, oh iya sudah deh, ngisi gitu kan. Ngisi, terus diterbitkan nih kartu kreditnya, tapi kita nggak pernah menggunakan. Tapi begitu sudah di-issued, sudah diterbitkan kartu, itu kan pasti ada kewajiban dong. Dari bank yang bersangkutan yang harus dibayar oleh si nasabah yang bersangkutan, entah itu iuran setahun, tahunan, annual fee, atau biaya administrasi. Sementara kita merasa nggak pernah menggunakan. Nah, itu banyak sekali kejadian. Begitu dilakukan proses IDBI, karena kalau bank itu kan punya kewajiban ya, setiap memberikan fasilitas kredit, apapun, jenisnya harus melakukan penarikan BI checking. Nah, itu muncul nih, wah ada tagihan di kartu. Namanya, iya, yang tertunda. Ya, itu juga jadi catatan juga. Nah, itu kita harus benar-benar, apa namanya? Aware ya? Aware terhadap fasilitas-fasilitas yang sudah kita miliki, jangan ada yang tertunggak. Nah, itu tadi yang berikutnya adalah, ingat kalau misalnya lagi jalan-jalan di mall, jangan tiba-tiba menyerahkan diri ya. Bukan menyerahkan KTP, dia menyerahkan diri. Mas, mau bikin kartu kredit? Ya, ya maaf, saya mengaku salah. Nggak usah, itu juga akan sangat aneh untuk tim marketingnya nantinya. Itu tadi yang berikutnya. Ada lagi ya, Mbak? Kisih-kisihnya nih? Kisih-kisihnya, kita juga harus rapi dokumentasi kita, dokumentasi pribadi ya. KTP, NPWP, kartu keluarga itu juga harus apik. Nama juga, kesesuaian nama. Kadang kita nggak, misalnya Muhammad M aja, ada yang MOCH. Oh, cara penulisan itu ngaruh ya, Mbak? Iya, karena kan sekarang semua ada sistem, apa namanya, yang dari dinas kependudukan, itu kan dicek setelan. Nama itu kan, nama bisa begitu ditarik, muncul itu banyak. Banyak, benar. Padahal ternyata bukan dia. Iya, iya, iya. Nah, ditariknya juga jadi keliru kan. Nah, itu ada juga, sering juga terjadi seperti itu. Karena kan, ya nama hampir sebanyak nama kan. Iya, benar. Pasti akan ada yang taunya ternyata mirip, karena banyak juga yang gitu kejadian ya. Ternyata namanya dia sama-sama, taunya orangnya bukan yang itu. Nah, begitu. Itu juga salah satu. Harus diperhatiin. Jadi, dokumentasi kita, misalnya KTP, yang tercatat di KTP, kemudian di Akte Kelahiran, NPWP, nah itu harus konsisten. Jangan beda-beda. Jangan beda-beda, disini namanya Dika, disini namanya Andi, disini, hey kamu namanya siapa dong? Kok beda-beda di tiap ini? Mana abis itu punya kakaknya tiga biji, wah ngapain loh? Banyak abis itu juga harus diperhatiin ya, Mbak ya. Iya, dokumen yang dokumen pribadi, kemudian dokumen income. Nah, dokumen income balik lagi, apakah sebagai karyawan, profesional, atau wira swasta. Nah, itu tentu juga akan diminta nanti dokumen-dokumen income yang memang membuktikan bahwa penghasilan saya setiap bulan itu sebesar sekian. Nah, itu jadi kesesuaian dari data-data juga penting. Harus kita perhatikan ya sekarang, karena kan nanti ke depan juga semua itu terintegrasi by system. Nah, kalau namanya system itu dia harus bacanya sama. Iya, nggak bisa kalau yang ngetiknya kenal, tapi kan komputernya nggak kenal, nggak bisa ya. Iya, kalau kecuali dulu kan, oh Dika, nih Dika yang digang sana. Iya, betul betul ya, Dika yang digang sana betul. Digang sana, iya, iya betul-betul, kita langsung boleh kan. Kalau sekarang tapi kan udah nggak mungkin ya, Mbak ya. Bercanda ya. Nggak apa-apa Mbak, wih siapa anaknya seluruh lagi. Terus, abis itu ada apa lagi Mbak, kisih-kisihnya? Iya, tadi kan dokumen identitas harus sesuai, kemudian dokumen income tergantung dia sebagai karyawan, sebagai profesional, atau sebagai wira swasta. Nah, itu harus memiliki dokumen-dokumen yang mendukung, membuktikan bahwa, oh benar penghasilanku itu setiap bulannya sekian. Dan bisa diverifikasi oleh bank. Diverifikasi biasanya akan melihat misalnya karyawan, oh kerja di mana, perusahaan apa, kemudian sleep. Gajinya berapa, nah itu akan di cross-check, diverifikasi, divalidasi dengan yang tercemin di rekening tabungan dia. Rekening yang buat menampung pembayaran gaji dia setiap bulannya. Kalau dia sebagai profesional, atau sebagai wira swasta biasanya, oh ada laporan nih, neraca, rugi laba, laporan keuangan. Nah, terus akan dilihat rekeningnya seperti apa, apakah sesuai nih. Di catatan laporan keuangannya, setiap bulan income-nya sekian. Nah, itu tercermin tidak di rekening tabungan dia. Iya betul, karena kalau enggak kayak, oh ini dilaporkannya masuk tiap bulan 10 juta nih, di rekeningnya, oh 10 perak ternyata. Nolnya banyak hilang ya Pak, gitu kan. Itu kan tidak sesuai ya, kesesuaian itu juga yang bakalan dilihat. Kemudian juga tadi yang ketiga nih, dokumen agunannya, agunan dari properti yang mau dibeli tadi. Misalnya copy sertifikatnya, kemudian copy IMB-nya, kemudian pembayaran pajak PBB-nya setiap tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun terakhir. Nah, itu harus rapi juga. Kalau misalnya kita mau beli properti yang dari individu. Ya, benar. Nah, kalau dari developer kan tentunya bank akan berkoordinasi langsung dengan developer terkait dengan dokumen agunan. Karena biasanya baru berupa SPR gitu. Terus ada apa lagi nih Mbak? Itu tadi kisih-kisihnya segitu aja ya? Iya. Segitu aja ya? Jangan banyak-banyak, kalau dikasih tahu banyak-banyak nanti jadi ketahuan semua ya. Hei, sisanya dong langsung aja tanya. Kan tadi udah dijelasin lah ya, semua keunggulannya untuk beri properti menggunakan KPR dari Bank Mandiri. Kalau gitu, sebenarnya syarat untuk apply nih Mbak. Apply, pingin KPR nih di Bank Mandiri. Itu apa Mbak? Syaratnya nih, syaratnya sebenarnya sangat mudah ya. Penghasilan tentu harus ada. Penghasilan. Yang utama ya, berpenghasilan. Kemudian yang kedua usianya mulai dari 21 tahun. 21 tahun ya Mbak? Ya, karena kan sudah dianggap cakap hukum. Sesuai dengan ketentuan ya perundang-undangan yang berlaku bahwa kita boleh melakukan tindakan hukum. Perbuatan hukum itu setelah berusia 21 tahun. Kemudian juga penghasilannya minimal nih. Tergantung, kalau di Jabodetabek ya sesuai UMR yang kita berapa di daerah juga gitu. Oh, jadi memang per daerah juga beda-beda ya? Ya, ada yang cuma 2,5 juta ya itu berarti penghasilan minimalnya 2,5 juta. Nah, untuk limit kreditnya kan Bank Mandiri bisa, sebenarnya bisa beri berapapun lah ya gitu kan ya. Tapi minimal 50 juta. 50 juta minimalnya, oke. Kalau untuk batasannya ya balik lagi, income-nya berapa, meng-cover tidak dengan limit kredit yang dimohonkan. Kalau memang meng-cover ya kenapa enggak? Kemudian juga dengan agunannya sesuai ya itu pasti akan kita support. Betul, betul. Jadi kalau misalnya memang mampu, berapa miliar ya? Monggo, kan setelah divalidasi ternyata oh memang mampu nih. Terus usia tadi kan kalau minimal 21 tahun. Nah, maksimumnya kalau kita sebagai karyawan itu sesuai dengan usia pensiun di perusahaan yang bersangkutan. Ada yang 55 tahun, 56, 58, tergantung perusahaan masing-masing. Tapi kalau dia sebagai profesional atau wira swasta itu sampai dengan 60 tahun usianya. Bisa kita berikan fasilitas kredit KPR. Nah, khusus untuk misalnya nasabah existingnya Bank Mandiri, kayak nasabah prioritasnya Bank Mandiri atau nasabah dari corporate banking, commercial bankingnya Bank Mandiri, kita bisa berikan fasilitas sampai usianya itu 70 tahun. Wah, lebih panjang lagi ternyata ya. Jadi sebenarnya tadi gak ada kata terlambat untuk beli properti. Karena bisa nih, dibungkinkan sampai usia 70 tahun. Nah, itu dia sih. Jadi kalau misalnya ada yang lagi nonton sekarang ngerasa, ini kayaknya waktu gue. Betul, betul, betul. Anggukan kepala Anda, betul. Mencoba meyakinkan aja mampu, maksudnya kan biar kayak butuh afirmasi kayaknya kan. Orang-orang ini kayak, aduh perlu gak ya, perlu gak ya, perlu. Perlu, silahkan. Karena namanya rumah, kita pasti selalu gini, kemanapun kita pergi, rumah akan selalu menjadi tempat kita pulang. Itu dia. Jadi kita memang butuh rumah. Tempat paling aman sekarang. Tempat sekarang ya, mau kemana lagi kita. Ujung-ujungnya balik lagi ke rumah. Jadi nasihat nenek moyang atau orang tua kita dulu, kita setelah bekerja, beli rumah yang utama. Jadi ya, yang mungkin yang kemarin adik-adik yang lebih condong untuk lifestyle, ya dikurangi aja lah. Sisihkan sebagian untuk beli rumah. Nah, betul. Kita bukan berarti kayak, udah gak boleh, nongkrok boleh. Tapi bisa disisihkan. Karena kan itu tadi ada ya mbak ya, kan juga ada buat living cost-nya ada. Ada juga buat, ya buat nyicilnya juga boleh dong. Makanya belinya tadi menggunakan fasilitas KPR dari Bank Mandiri. Jadi penghasilannya gak semuanya untuk apa namanya lifestyle, traveling jalan-jalan. Tapi bisa juga tetap beli properti dengan di-support fasilitas Mandiri KPR. Jadi gak berat juga gitu. Lifestyle tetap jalan, traveling tetap jalan, properti tetap punya. Yes, itu dia. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan nih Mbak Yu, buat yang lagi para nonton. Ada lagi, ada yang mungkin silahkan ajakan mau pada bikin KPR di Mandiri, saya juga mau kayaknya. Iya, jadi mumpung ya, mumpung penghasilannya ada, kemampuannya ada. Dan gak perlu khawatir tadi kan, aduh belum punya tabungan nih buat down payment. Sekarang kan sudah dikasih kelonggaran dari pemerintah. Sangat ringan, sangat mudah. Jadi ya harus dimanfaatkan. Jadi gak perlu khawatir, uangnya belum cukup, ada Mandiri KPR solusinya gitu kan ya. Terus juga suku bunga dari Bank Mandiri sekarang ini sangat rendah. Mulai 3,88 persen fix satu tahun. Aduh, fix satu tahun ya? Wow. Ada juga fix tiga tahun kita ada, fix lima tahun ada, bahkan fix sepuluh tahun juga ada. Untuk yang pekerjaannya sebagai employee, karyawan itu kita memberikan support suku bunga sampai dengan fix rate sepuluh tahun. Wow, fix ratenya sepuluh tahun. Triple 8,88. Jadi kan sampai sepuluh tahun ke depan sudah tenang. Cicilannya sama. Dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-120 itu besarnya angsuran sama. Karena suku bunganya kan tetap. Jadi harusnya kalau di bulan pertama itu sudah sanggup bayar angsurannya. Kedepannya juga lebih ringan, karena pasti akan ada kenaikan penghasilan dong setiap tahunnya. Nah kalau di tahun pertama, di bulan pertama aja sudah sanggup, pasti nanti semakin mudah, semakin ringan. Semakin ringan ya nantinya ya. Tapi sudah punya properti dari sekarang. Iya, iya betul. Itu dia tadi. Terima kasih ya. Mbak Yud, terima kasih sudah datang main-main ke podcast untuk gue Mbak ya. Mudah-mudahan enggak kapok loh untuk ngobrol. Enggak, senang sekali bisa ngobrol sama Dika. Jadi ya, pesan buat teman-teman yang menyaksikan podcast kita. Apapun jenis rumahnya, apapun jenis propertinya, dimanapun jangan lupa Mandiri KPR solusinya. Itu dia. Terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton dan kita juga ingin ucapin terima kasih untuk Bang Mandiri, untuk suara.com. Terima kasih juga buat semua yang ada di sini, batu bata di sini. Terima kasih sekali buat lampu yang telah menyala. Terima kasih dan juga buat udara yang kita hembuskan. Dan tarik. Terima kasih semuanya. Benar-benar sehat terus ya Mbak ya. Mbak, tapi abis ini benar Mbak kita ngobrol ya Mbak ya. Saya mau ngobrol-ngobrol soalnya ya. Asik. Siapa tahu punya hunian lagi. Nambah lagi ya. Coba ingin ingetin sekali lagi buat yang lagi pada nonton. Jangan lupa buat terus nontonin podcast on the go. Kalau gitu saya Rani Kajamil pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum semuanya. Sore. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.